musik bang mau kemana sih bang? aduh bingung banget disini tuh banyak tempat wahana apa aja ada outboundnya ada pemancingannya ada bisa makan-makan bisa naik kuda banyak banget, jadi yang mana dulu ya enaknya katanya ada rubah terbang gak usah di translate gitu aja sih flying fox musik musik sebelum main wahana yang lain kita naikin adrenalin dulu yuk musik nah kalau mau naik flying fox, ini bener ya mas masukin ya, naik flying fox itu harus memikirkan yang pertama adalah safety atau kemana, iya kan ini ini namanya harness ya mas, betul namanya harness, sama ini yang terpenting di bagian kepala harus diingat setiap peralatan ditangani petugas yang profesional ya musik musik ikut dong gak mas aja kan mas nyawanya banyak tapi agak duduk-dudukan dia langsung ngos-ngosan nih bismillah ya kita coba ya eh jangan dong dong ikut ih 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 ihh Panjang kabel layang ini kurang lebih 30 meter, relatif tidak terlalu jauh, sehingga Flying Fox di sini cukup aman bagi anak-anak. Menunggangi kuda poni juga menjadi incaran anak-anak, meski ditemani petugas, tetap harus dalam pantauan orang tua ya. Yeay, nextnya kita akan naik kuda. Halo, namanya Mawar ya? Halo Mawar, keren loh namanya ini. Mawar ini, ini tuh jenis kuda Sumbawa ya, Luki ya. Luki ini dengan usia 15 tahun sudah menjadi pawang kuda. Wow, kudahnya sendiri umurnya 13 tahun dan beratnya sekitar 100 kilo. Nah, sebenarnya ini lebih sebaiknya untuk dinaiki oleh anak-anak ya. Kenapa? Keberatan nggak bang? Enggak dong, karena kan saya agak langsing-langsing dikit, jadi Mawarnya masih oke kata sih Mawar. Betul Mawar? Berputar-putar sambil menikmati suasana alam yang asri, sedikit mengobati kelelahan. Serunya kalau naik kuda itu, kita bisa sambil menghirup udara segar. Di sini lihat nih, ada banyak tiang-tiang kalau kita lihat untuk permainan Falling Fox. Tadi saya sudah. Sebelah sini ada untuk memanah. Wah, panah asmara kalau tertancap langsung jatuh cinta. Badan bergetar, perut jadi lapar. Apalagi di sini ada restoran enak. Hmm, pantang pulang sebelum kenyang. Tapi di sini makanan yang sudah tersedia di meja saya itu banyak banget. Ada, ini pindang patin, khas Sumatra. Buka dong, Bang. Ya, tara, nggak sabar banget sih. Ngiler ya? Ngiler, udah lapar nih. Nih, ini pindang patin. Favorit saya, karena biasanya dia rasanya segar-segar. Naik rasanya. Sampai ngilir-ngilir nggak? Ini mungkin pedas, tapi segar. Tapi saya belum bisa bayangin rasanya ini sambal rempai. Ini yang menjadi cirinya adalah tomat rampai. Tomat rampai, terus ada cabai merah. Kita masukin. Ini mungkin agak pedas ya. Saya masuknya lumayan banyak. Plus nanas. Apa ya? Mau, mau. Mau, mau. Ntar dulu. Udah, udah, sana-sana-sana. Saya mau makan dulu. Laper. Gimana rasanya, Bang? Kudus. Nyampur segar. Sebagai hidangan penutup, saya menyantap es teler yang rasanya manis. Bukan dari gula biasa, tapi dari sirup nangka. Kelihatan ini ya. Aduh, kalau yang ngecas lho. Aduh, manas. Begini nih, kalau kameramen nggak sabaran. Bukannya dapet ikan bakar, malah dapet luka bakar. Hihihi. Ya, perut kenyang. Saatnya untuk memancing. Nah, di Lubana Sengkol ini, ini ada 200 meter persegi kolam ikan. Dan di dalamnya ada 18 ton ikan dari 9 jenis yang berbeda. Jadi, ini tadi awalnya, sejarahnya, Lubana Sengkol ini dimulai dengan pemancingan saja. Barulah ada kemudian warna-warna bermain dan lain sebagainya. Saya mau mancing. Mas, ikut mancing aja yuk. Nanti basah, Bang. Basah-basah dikit nggak apa-apa. Yang namanya juga kena air gitu. Ayo, ikut nggak seru lah kalau mancing sendirian. Nggak ada. Ya, gimana dong? Eh, tapi kan kita punya teman yang juga lagi mancing hari ini. Nah, itu. Iya, benar-benar, benar-benar. Oh, ada moyang. Ikannya berontak, Mas. Kayaknya nggak bisa deh. Mas, Mas, Mas. Mas, Mas. Mas, Mas aja, Mas aja. Aduh, gibab-gibab. Ini berat banget kayaknya. Kita lihat berapa kilo nanti. Biarkan saja yang pada ahlinya, ya. Kita berikan pada ahlinya. Mas, Mas. Kok nggak bisa sih, Mas? Namanya juga Mas. Iyur baru pertama nyoba. Gimana, Pak? Saya bantu dengar doa ya, Pak? Bismillah. Pasti bisa. Ih, udah kelihatan, tuh. Udah kelihatan. Wah. Monster fish. Finally. Yeay. Keren, 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 keren. Ini monster fish-nya. Wah. Uh, gede banget. Gede banget, ya. Kornya. Berat, Pak. Memang berat sekali ini. Di 20... 30, ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Lebih 23 kilo sih. Memang beban hidup, berat, Pak. Jangan ditanya. Lebih berat beban hidup, pastinya. Oke. Saya dapat 23 kilo. Saya menang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.